Terima kasih telah menonton! Ini saya bakal mencoba untuk mengeksplore Singapura, terutama suasana di sore menjelang ke malam hari. Ya, dan kebetulan sekarang saya lagi berada di Jalan Orchard, ya, dimana ini menunjukkan ataupun juga jam 6 sore, tapi belajahnya masih, apa namanya, cerah kayak gitu ya. Oke, ini ada di samping, ini ada pelastas Singapura juga, dan caranya mau menuju ke Merlayer Park. Let's go! Ya, nah, untuk menuju Merlayan ini, kalau misalkan dari Makrel tempat saya berada, itu di Omelikan Selur, ini kalau misalkan lihat di map itu sekitar 40 meter ya. Kalau misalkan jalan kaki kurang lebih, ya, setengah jam ya, tapi nggak kerasa sih, karena kalau misalkan suasana sore di Singapura ini bener-bener keramat banget buat penjalan kaki, dan ramai banget juga. Jadi kalau misalkan kita jalan-jalan di sini, bener-bener nggak kerasa banget. Dan sayang itu kalau misalkan ek transportasi umum, karena kita bisa menikmati suasana sore yang ada di sini, dan, wow, jalanannya juga lancar, walaupun jam pulang kerja. Ya, nah, sebelum menjadi negara maju seperti sekarang, Singapura ini dulunya merupakan tanah rawa-rawa, dan banyak tanahnya ini yang memang direklamasi. Dan Singapura juga dulu sempat menjadi bagian jadi kerajaan Sriwijaya, kalau misalkan dulu namanya adalah Temasek, ya. Jadi kalau misalkan kalian dengar, nama Temasek itu adalah Singapura pada zaman dahulu. Ya, dan sekarang ini lebih dari 46 persen di Singapura ini merupakan ruang terbuka hijau, jadi banyak banget, apa namanya itu, ruang-ruang terbuka seperti ini. Dan ini asik banget kalau misalkan kita jalan-jalan di sore hari. Terima kasih telah menonton! Ah, akhirnya setelah menempuh perjalanan 5 km, tiba juga di Marina Bay untuk ke-3 kalinya. Dan baru kali ini sempat nge-vlog, ya, dan suasana sore hari di sini bener-bener emang rame banget, tapi asik banget ya buat ngongkrong. Dan tentunya Marina Bay ini merupakan tarikh reklamasi seluas 160 hektare, di mana dibangun pusat bisnis yang ada di sebelah sana, ya kan? Terus juga dibangun juga hotel yang ikonik dan juga merupakan ikonnya Singapura, serta juga banyak atlaksi yang ada di sini. Pokoknya asik banget kalau misalkan nonton, ataupun juga nongkrong ya, di sore hari di Marina Bay ini. Terima kasih telah menonton! Yep, akhirnya tiba di destinasi utama, Merlion Park. Oke, yaudah, kalau gitu sampai di sini dulu jalan-jalan kita, dan thank you banget udah nonton! Sampai ketemu lagi di video selanjutnya! Bye!